Itu tadi pertandingan Timnas Indonesia di beberapa waktu yang lalu sebelum ke pokok pembahasannya mohon share dan komen video tadi menurut kalian guys Sekedar informasi tim nasional dalam kurung Timnas Indonesia Ustrip 16 berhasil menang besar atas Singapura Ustrip 16 di match day kedua grup apiala AFF pada Rabu dalam kurung 3.8 malam waktu Indonesia Barat Bermain di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, skuad Garuda Asia menang dengan skor telak 9-0 Kemenangan 9-0 itu disumbangkan oleh 3 gol dari Muhammad Nabil Asyura 2 gol dari Muhammad Kaviatur Rizky dan masing-masing 1 gol dari Hani Pramadhan Rifqi Afrisal, Mali Marifah, Komang Ananta Di sisi lain jelng hadapi piala dunia U17 2023 Erik Thohir pastikan Timnas U17 Indonesia bakal tambah 6 pemain diaspora Ketua Umum PSSI Erik Thohir memastikan Timnas U17 Indonesia akan kedatangan 6 pemain diaspora baru Seperti diketahui pelatih Timnas U17 Indonesia Bima Sakti telah memanggil 34 pemain untuk mengikuti TC di Jakarta Dari 34 pemain tersebut terdapat 6 pemain diaspora Mereka adalah Welber Halim Jardim, Madrid, Augusta, Mahesa Ekayanto, Staffan Kabiel Horrito, Aaron Liam Switela, Aaron Nathan Ang Namun dari semua pemain diaspora itu terdapat 1 pemain yang belum ikut dalam TC skuad Garuda Asia ini yakni Welber Halim Jardim Meski belum semua pemain diaspora ikut dalam TC ini tetapi terdapat 4 pemain yang dicoret oleh Bima Sakti Hal ini karena dalam TC Timnas U17 Indonesia ini Bima Sakti melakukan sistem promosi dan degradasi Kini setelah pencoretan pemain tersebut Ketua Umum PSSI Erik Thohir memastikan bahwa Timnas U17 Indonesia bakal mendatangkan 6 pemain diaspora Menurut Erik PSSI akan memanggil para pemain diaspora secara bertahap Hal ini agar banyak pemain diaspora yang bisa bergabung ke TC Timnas U17 Indonesia Untuk pemain diaspora kemarin dari 6 terseleksi 2 ujar Erik Thohir yang dikutip dari bolaspor.com minggu dalam kurung 23 Juli 2023 Ya nanti biar tim pelatih yang mengumumkan lalu panggil 6 lagi pemain diaspora jadi semua talenta terbaik Indonesia yang berada di tempat lain mau bergabung tutupnya Namun hingga saat ini Erik masih gak menyebutkan nama-nama pemain diaspora yang akan bergabung ke TC Timnas U17 Indonesia Ketua Umum PSSI Erik Thohir memilih Stadion Manahan Solo sebagai venue semifinal dan final piala dunia U170 2023 Apolo 3 Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!